Kekuatan Armada Kapal Selam Singapura Versi kedua di dunia di belakang Israel, versi Global Militarization Index Perkembangan kekuatan militer Singapura pun juga terkesan merata di setiap matrah, yakni darat, laut, dan udara Mereka selalu memperbarui kekuatan militernya, baik dari segi teknologi dan alutsista, termasuk kapal selam Nah hari ini kita akan membahas keseluruhan kekuatan armada kapal selam Angkatan Laut Singapura Yang ternyata lebih banyak dari armada kapal selam Indonesia saat ini 1. Challenger Class Kapal selam kelas Challenger merupakan kapal selam pertama yang dibeli negara Singapura Kapal selam ini pertama kali dibeli Singapura pada tahun 1995 dari Swedia, bekas penggunaan Angkatan Laut mereka Saat masih digunakan oleh Swedia, kapal selam kelas Challenger lebih dikenal dengan nama kelas Sjormen Total ada 4 unit kapal selam kelas Challenger yang dibeli Singapura 1 unit pada tahun 1995 dan 3 unit pada tahun 1997 Keempat kapal selam ini diberi nama RSS Challenger, Conqueror, Centurion, dan Shifteen Namun sebenarnya masih ada 1 unit lagi kapal selam di kelas ini yang dijual ke Singapura Namun hanya sebagai suku cadang Setelah dibeli Singapura, kapal selam kelas Challenger tentu saja menjalani program modernisasi Tak hanya karena kapal ini sudah berusia lebih dari 50 tahun Tetapi juga karena kapal selam ini pada awalnya dirancang oleh perusahaan Kokum Swedia untuk beroperasi di Laut Baltik Maka beberapa modifikasi diperlukan agar sesuai dengan perairan tropis Seperti pemasangan AC, sistem pelindungan pertumbuhan laut, dan perpipahan tahan korosi Nah, dengan bobot selam 1.400 ton, kapal selam kelas Challenger memiliki panjang 50 meter dan lebar 6,1 meter Dengan ukuran tersebut, kapal selam ini mampu mengakomodasi 23 orang kru dan mampu beroperasi hingga 21 hari Kapal selam ini mampu melaju di permukaan dengan kecepatan hingga 15 knot Dan di bawah air dengan kecepatan hingga 20 knot Kapal selam kelas Challenger dilengkapi 4 tabung torpedo berkaliber 533 mm Dan 2 tabung torpedo berkaliber 400 mm Saat ini, dari 4 kapal selam kelas Challenger yang dibeli Singapura Hanya 2 unit yang masih aktif Sementara 2 unit lainnya, yaitu RSS Challenger dan RSS Centurion Sudah pensiun pada tanggal 11 Maret tahun 2015 yang lalu Pada November tahun 2005, Akatan Laut Singapura kembali lagi membeli kapal selam bekas dari Sweden Kali ini merupakan kapal selam diesel elektrik kelas Archer atau yang dulunya lebih dikenal dengan nama kelas Faster Gotland Untuk kapal selam ini, Singapura membeli sebanyak 2 unit saja dan diberi nama RSS Archer dan RSS Swordsman Kedua kapal selam ini diluncurkan pada bulan Juni tahun 2009 dan Oktober 2010 untuk Angkatan Laut Singapura Setelah melewati proses modernisasi yang ekstensif oleh perusahaan Kokums Proses modernisasi ini mencakup reparasi, penyisipan bagian lambung baru dengan tambahan sistem propulsi independen udara atau AIP Dan klimatisasi tambahan untuk digunakan di perairan tropis Karena telah dilengkapi mesin Sterling AIP, kapal selam kelas Archer Memiliki daya tahan lebih lama di bawah air dengan kebisingan yang lebih rendah Meningkatkan kemampuan siluman kapal selam Nah, dengan bobot selam 1500 ton, kapal selam ini memiliki dimensi panjang 60,5 meter dan lebar 6,1 meter Kapal selam ini mampu melaju di permukaan dengan kecepatan hingga 8 knot dan di bawah air dengan kecepatan hingga 15 knot Dia waki oleh 28 orang kru, kapal selam kelas Archer diperkuat dengan 3 tabung torpedo berkaliber 400 mm Dan 6 tabung torpedo berkaliber 533 mm Untuk torpedo kelas berat jenis TP617 Kedua kapal selam kelas Archer masih aktif hingga saat ini Dan dioperasikan oleh Angkatan Laut Singapura untuk menggantikan 2 kapal selam kelas Challenger yang sudah pensiun pada tahun 2015 3. Invincible Class Secara resmi diklasifikasikan sebagai kapal selam TP218SG Kapal selam kelas Invincible adalah kapal selam serang terbaru Singapura Bertenaga konvensional plus AIP Kapal selam ini dipesan oleh Kementerian Pertahanan Singapura Dari perusahaan Jerman Thyssenkrab Marine System sebanyak 4 unit 2 pada tahun 2013 dan 2 pada tahun 2017 Kapal selam ini dibeli sebagai pengganti kapal selam kelas Challenger dan kelas Archer yang kita bahas sebelumnya Dari 4 unit yang telah dipesan baru 1 unit yang selesai Kapal selam ini diberi nama RSS Invincible dan telah diluncurkan pada tanggal 18 Februari tahun 2019 yang lalu RSS Invincible saat ini masih menjalani uji coba laut dan diharapkan akan ditugaskan pada tahun ini Sementara 3 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan dan dijadwalkan rampung pada tahun 2024 Nah pada dasarnya kapal selam kelas Invincible merupakan turunan yang disesuaikan dari kapal selam tipe 214 Dengan karakteristik desain khusus yang diambil dari kapal selam tipe 212 Kapal selam kelas Invincible memiliki karakteristik panjang 70 meter, lebar 6,3 meter, bobot selam 2200 ton Dan juga sudah mengadopsi teknologi Air Independent Propulsion Dengan teknologi ini, kapal selam ini memiliki kemampuan ketahanan di bawah permukaan air 50% lebih lama Ketimbang kapal selam diesel elektrik konvensional, yakni 4-6 minggu di bawah air tanpa muncul ke permukaan Kapal selam canggih ini dilengkapi fasilitas Horizontal Multipurpose Lock atau HMPL Yang terletak di haluan, yang mampu meluncurkan tim pasukan khusus, torpedo, penyelam, dan rudal jelajah Selain itu juga ada opsi untuk mengintegrasikan Vertical Multipurpose Airlock atau VMPL Untuk meluncurkan rudal secara vertikal Dilengkapi sensor Combat Management System Besutan Atlas Electronic dan ST Electronic Kapal selam kelas Invincible dilengkapi 8 tabung torpedo berkaliber 533 mm Yang sangat mampu meluncurkan torpedo kelas berat, rudal anti kapal, dan ranjau Kapal selam dengan 28 orang awak ini mampu melaju di permukaan dengan kecepatan 10 knots Dan di bawah permukaan 15 knots Jadi, itulah dia daftar seluruh kapal selam Singapura yang telah dirangkum oleh C-5 Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar Jangan lupa kasih like, share, seperti biasa Terima kasih banyak karena telah menonton Dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton